Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas ini tentang gajah tunggal ya, kita dengerin sahamnya Lokeng Hong, apa kata Lokeng Hong tentang nilai wajarnya gajah tunggal. Terima kasih. Oke, para pemirsa kita lihat ya, apa kata Lokeng Hong 10 tahun yang lalu berarti tahun 2013 ya, dia harganya bisa sampai 3.000 tuh betul, apakah tebak-tebakan aja, apakah hanya wishful thinking mudah-mudahan balik ke 3.000, apakah Lokeng Hong model investor saham yang seperti itu tentu tidak ya, dia ada perhitungannya, gak mungkin dia ngomong seperti itu kalau gak ada dasarnya. Dia bukan peramal grafik saham atau pergerakan harga saham, dia bukan seperti itu. Nah, itu kita akan bahas lebih komprehensif tentang gajah tunggal ya. Kita coba buka, nah ini. Oke, gajah tunggal kita lihat. pabrik ban, dia bayar dividen memang tidak rutin ya. Dia bayar dividen antara 5 sampai 10 rupiah per lembar sahamnya. Itu tahun 2015, 2017 dan 2021. Oke, Lokeng Hong disini memiliki 5,17% per Maret 2023 ya. Atau sebesar 180 juta lembar saham. Dia pemilik saham individual perorangan terbesar di gajah tunggal. Nah, ini di bawah ini value saham gajah tunggalnya Lokeng Hong melihat posisi 31 Maret itu sebesar 315,3 miliar. Harga Lokeng Hong saat itu Rp. 905. Valuasi per Q3 itu Rp. 3.600. Jadi Lokeng Hong ada benarnya. Nah, perkaranya disini gimana cara dapetin angka Rp. 360. Rp. 360. Oke, sekarang kita buka ininya ya. Kita punya aplikasi namanya Easy Stock. Anda bisa klik Easy Stock disini. Nah, kita akan... Karena ini tidak bisa di running di desktop ya. Cuma di mobile aja. Ini khusus untuk menghitung nilai wajar saham. Seluruh saham yang ada di Bursa Efek Indonesia. Seperti yang ditanyakan tadi di seorang penanya audiens pada Lokeng Hong. Oke, sekarang kita mau... Nah, kita mau running ini ya. Kita mau running... Oke. Kita lihat ini. GJTL. Klik. 4550 Q3 ya. Tadi kan saya bilang Q2 ya. Ini laporan uangannya udah lebih expand lagi nih. Nah, kita mau mundur ke belakang. Coba kita lihat mundur ke belakang. Kita lihat tahun 2022. 2887. Itu meningkat ya. Kita lihat tahun sebelumnya lagi. 268. Meningkat. Sekarang kan harganya masih di... Berapa tadi? 900 ya. Coba kita buka dari ulang lagi. Oke, kita lihat di sini. 4500. Nilai wajar terendahnya 820. Jadi, ini masuk range. Bisa naik ke 4000 malahan ya. Ini dengan growth-nya 1,92. Dan di Easy Stock ini ada menu atau fitur yang bisa kita rubah-rubah. Misalnya growth-nya mungkin terlalu optimis. 1,92. Kita rubah, turunkan. Jadi... Turunkan lagi ya. Kita rubah lagi. 1,2. Disini saya. Kita rubah ini. Pakai stock simulator. Disini. ada kesalahan. Nah, oke. Nah, kita rubah ya. 1,2. 1,2 kan jadi 4000. Turun. Oke. Tapi yang posisi di Q2 itu memang di 3600. Jadi, bisa sinkron dengan apa katanya Lokeng Hong di sini nih. Bisa masuk ke level ini. 3475. Nah, kita lihat perbandingan gajah tunggal dengan... Nah, ini dia beli di sini. Kita bandingkan dengan kompetitor lain. Kita mulai dari tahun 2021. Disini kalau dilihat dari... Penjualannya. Gajah tunggal terbesar. Diikutin sama masa juga. Itu cuma 7 triliun ya. Gajah tunggal itu 15 triliun. Jadi, gajah tunggal itu... Valuasi... Atau size-nya ya. Market cap-nya itu... Dua kali lebih. Daripada pesaing terdekatnya yaitu... Multi strada. Arah sarana yaitu... Masa. Kalau sama... Gujir... Wah, tuh. Bisa 8 kalinya. Nah, oke. Tapi ada satu poin di sini. Ada divisit ya. Divisit neraca. Karena hutang jangka panjangnya itu... Sangat besar ya. 6. Tapi kita coba... 6,7 triliun. Kalau kita bandingkan dengan... Net profit-nya. Nah, ini memang... Seperti berisiko sih. Gajah tunggal ya. Dia itu... Ini kan cuma 80 miliar ya. Sedangkan ini 6 triliun terlalu jauh. Benchmark-nya itu antara dua kali. Oke, kita lihat... Rasio keuangannya... Rasio keuangannya... Value-nya nih kan. Ini yang diincar. Ini kan dia beli di... Tahun-tahun 2021. Nih Lokeng Hong. Nah, kan. Pernah... Ini jual parsial. Dia beli di sini. Kalau lihat... Margin-nya itu tipis ya. Cuma 1%. Tahun 2021. Tapi price to book value-nya masuk. Oke. Kita like 2022. Tetap... Posisi hutang jangka panjangnya itu... Tinggi. Malahan tahun 2022 itu... Dia itu net loss. Dia net loss. Merugi ya. Tapi... Price to book value-nya... Itu... Sangat kecil. Jadi... Equitas ini kan sebetulnya... Kalau kita lihat di sini. Equitas. Ini equity. 7,2 triliun. Itu ada akumulasi profit dari... Tahun-tahun sebelumnya. Ya, kalau kita lihat... Nerajanya itu... Ada modal di setor. Ada paid in capital atau modal di setor. Dan ada akumulasi daripada profit. Selama bertahun-tahun. Oke. Kita lihat tahun 2022... 23, sorry. Gajah tunggal udah mulai profit. Di sini kan Lokengong bilang... Utangnya berkurang ya. Coba kalau di sini utangnya... 4,7 sama 6,7. Di sini... 4,7 sama 6,7. Belum berkurang di sini. Ini... 4,7. Sepertinya Lokengong... Kalau menurut kami sih... Ini utangnya tidak banyak berubah. Utangnya tidak banyak berubah. Segitu-segitu aja. Profitnya pun juga di tahun 2023... Itu profitnya... 7,9. Profitnya lumayan naik lah di sini. Profitnya meningkat ya. Equitasnya juga pasti meningkat. Jadi 7,2. Equitasnya tumbuh. Dan posisinya masih rendah di sini. Equitasnya. Jadi memang dia... Lokengong di sini... Di gajah tunggal... Itu... Jelas dia berpegang kepada... Price to book value. Itu satu. Kedua... Seperti yang dijelaskan di... Tanya jawab tadi... Lokengong bilang ini... Pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Kedua... Dibandingkan kompetitor yang ada di Indonesia... Gajah tunggal dibandingkan dengan Gujir... Dibandingkan dengan Indokotsa atau Bram... Masa dan Tayer gitu. Itu jauh lebih besar gajah tunggal. Jadi memang... Nah di sini ini ada penjelasan. Mungkin lebih ini lagi. Kita lihat di sini. Nah... Valuasi gajah tunggal... Itu memang margin of safety-nya... Masih menyimpan potensi naik yang... Masih sekitar 3 kali lipat lebih. Sorry... 300 persen ya. Berarti 3 kali lipat ya. Betul ya. Dengan harga yang... Bervariatif... Ini harganya naik terus sih. Sekarang B920. Tapi masih punya upside... Sekitar 3 kali lipat lebih. Jadi memang di sini... Kesimpulan di sini. Lokeng Hold... GJTL berdasarkan laporan... Puan 203 yang terkeratkan pada... Pada price to book value. Dan working capital. Coba di sini. Sama. Dan working capital. Jadi dia... Memegang kepada price to book value... Untuk... Apa... Sahamnya... Sahamnya gajah tunggal. Oke... Para pemirsa... Selesai kita membahas... Sahamnya gajah tunggal... Milik Lokeng Hong. Kita jumpa lagi... Di lain kesempatan. Selamat menikmati.